Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak merasa bersalah. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam. Perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antarumat beragama dan antar golongan. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan. Menimbang, bahwa selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan terhadap penahanan terdakwa dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2a Kuhab, menyebutkan, pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat diperintahkan, supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21, dan terdapat alasan cukup untuk itu. Dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah, bila mana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut, karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi tindak pidana lagi. Menimbang bahwa pasal 21, ayat 4a Kuhab, menyebutkan, penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, dan atau percobaan, maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu, diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pengadilan, terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam pasal 15 makmah huruf A KUAB, dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Menimbang bahwa pasal 197, ayat 1 huruf K Kuhab, menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan menyebutkan, perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Menimbang bahwa pasal 197, ayat 2 KUAB, menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, H, J, K, dan L, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan urayan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menetapkan agar terdakwa ditahan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita, untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan sependapat dengan penuntut umum, bahwa semua barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara. Demikian pula terhadap semua barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah diajukan, dan diserahkan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap barang bukti tersebut, pengadilan juga sependapat dengan penasihat hukum, bahwa barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau GOAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.